Dari kompetisi Liga 2 musim lalu, manajemen Sri JSU menilai format kompetisi yang digunakan merugikan kontestan. Hal itu memakan persiapan panjang yang dilakukan klub, tidak sepadan dengan durasi pertandingan yang dijalani pada fase grup dan penyisihan. Tim yang tersingkir tidak bisa melanjutkan kompetisi hingga selesai. Sri JSU menyarankan PT LIB selaku operator kompetisi Liga 2 menggunakan format kandang dan tandang, sehingga persiapan yang dilakukan klub tidak sia-sia. Saya pikir format home and way seperti di tahun 2019 itu lebih cocok untuk kompetisi. Artinya kita betul-betul berkompetisi. Kalau seperti ini, tim itu ditentukan dengan hanya beberapa pertandingan. Di fase grup kita bayangkan hanya 3, mungkin dia hanya bermain 4 kali pertandingan atau 5 kali pertandingan, sudah habis dia. Sedangkan persiapan bisa sampai 3 bulan, ada mungkin lebih dari 3 bulan kan tidak fair gitu. Tapi kalau kompetisi jangka panjang, kompetisi home and way, saya pikir fair buat klub. Dengan persiapan yang dipersiapkan, dengan biaya yang dikeluarkan, itu saya pikir yang paling fair lah. Dan itu untuk menyiapkan pemain dari sisi mental, fisik, itu lebih tertata gitu. Nasib tim pada kompetisi Liga 2 musim 2021 yang lalu hanya ditentukan dalam beberapa pertandingan.